Kita lanjutkan nomor 48, kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak 15 cm dari pusat bola yang berjari-jari 10 cm. Kita buat gambar bola, jadi dia ada jari-jarinya 10 cm, kita anggap ini R, R-nya 10 cm. Kemudian yang di luar, kalau berjari-jari 10 cm, berarti kita anggap ini jari-jari itu R2, berarti V2 diketahui adalah 80 N per Coulomb. Jadi ketika jari-jarinya 10 cm, kuat medannya 80 Coulomb. Dan yang ditanya itu 15 cm dari pusat jari-jari 10 cm adalah kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak 15 cm dari pusat bola berjari-jari 10 cm adalah 80 Coulomb. Oh, maksudnya di ini ya, di 15 cm, berarti ini kita anggap, ini adalah R3 di luar, R3 itu adalah 15 cm. Nah, nilai, bukan V ya, nilai E. Nilai E3-nya adalah 80 N per Coulomb. Potensial pada titik yang berjarak 5 cm dari pusat bola, berarti pusat bola itu kita anggap R1, yaitu 5 cm. Nah, yang ditanya itu adalah V1. Nah, jadi gini, kalau misalnya kan kita harus cari dulu muatan dari medan ini ya. Nah, dari medan ini kita akan mencari nilai muatan. Berarti E, itu berarti E di luar ya, E3 sama dengan KQ per R3 kuadrat. Nah, E kita itu kan 80, K9 kali 10 pangkat 9. Nah, kita dapat maunya di Ki nanti ya. Nah, R ini dirubah ke meter adalah 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau kita kuadratkan jadinya 225 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ya, kalau kita kuadratkan. Sehingga kita masukkan di sini 225 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kita kali silang. Berarti 225 kali 8 itu adalah 1.800 kali 10 pangkat min 4 per 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan Ki. Nah, jadi ini bisa dibagi nih. Ini habis, ini habis, sisa 200. Berarti jadinya 200 kali 10 pangkat. Nah, ini kan naik ke atas, jadinya negatif kan. Berarti bertambah minnya jadinya min 13 Ki. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 11, min 11 ya. Nah, kita udah dapat Ki. Baru kita cari nilai V di permukaan. Nah, V di dalam ya. Nah, untuk V di dalam, V di dalam, itu R yang kita pakai adalah R permukaan ya. R permukaan itu adalah R2 ya, kita misalkan tadi. Oke. Nah, jadi V adalah K, ya K, Ki per R 2. Nggak kuadrat ya. Nah, K9 kali 10 pangkat 9. Ki kita adalah 2 kali 10 pangkat min 11. Per R kita dijadikan ke meter 10 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadinya ini coret, ini coret sisanya ini adalah 9 ya. Ya, min 9. Nah, jadinya kita kalikan 9 kali 2, 18 kali 10 pangkat. Berarti ini habis nih. Berarti 18 aja lagi ya. 18 per... Ya, 18 per 10 ya. Berarti 1,8 volt. Nah. Atau ya gini aja kita coretnya yang ini aja ya. Nah, ini. Ini tuh kita ganti R2 ini ya. R2 ini kita ubah ke meter. Itu kan jadinya 1 kali 10 pangkat min 1 meter kan. Nah, berarti ini kita ganti aja set 1. 1 kali 10 pangkat min 1. Ini tadi min 11 ya. Ini coret. Ini coret dapat min 10. Ya, sama aja ya. Di mana yang salah nih. Ini ya yang salah. 225 kali 80 itu 18 ribu ya. Berarti ini dibagi 9, 2 ribu. Ini 2 ribu. Ini jadinya... Ini pangkat 10 ini. Nah, ini pangkat 10. Ini juga. Ini pangkat 10. Jadi min 10 ya. Nah, berarti ini bisa dicoret. Ini sisa min 9. Nah, min 9 baru dihabis. Ini nggak ada lagi ya. Jadi, sehingga dapatnya adalah... Ini habis. Min 9 sama min 9 habis. Ini tinggal 9 kali 2. Yaitu 18 volt. Sehingga jawabannya adalah yang B. Yang lebih baik. Jadi, saya lihat... Terima kasih.